Halo, KoFriends! Pada soal kali ini dikatakan keliling persegi panjang pada gambar tersebut adalah titik-titik-titik. Yuk kita kerjaan soalnya bareng-bareng, pasti mudah. Tapi KoFriends, sebelum itu pada soal ini kita tambahkan satuan cm seperti ini ya, KoFriends. Kalau begitu kita perhatikan, di sini panjang persegi panjangnya diketahui, yaitu 14 cm ya. Dengan lebarnya di sini 9 cm, KoFriends. Jadi nanti keliling persegi panjangnya dapat kita peroleh dari 2 dikali dalam tanda kurung panjang ditambah lebar. Maka kelilingnya nanti dapat kita peroleh ya, dari 2 dikali dalam tanda kurung 14 ditambah 9. Kalau begitu nanti di sini kita punya operasi hitung campuran. Dalam operasi hitung campuran, kita kerjakan dulu operasi yang berada di dalam tanda kurung. Setelah itu operasi perkalian atau pembagian, setelah itu operasi penjumlahan atau pengurangan. Berarti kita jumlahkan dulu ya. Yang ada di dalam tanda kurung, 14 ditambah 9 itu hasilnya 23. Lalu kita hitung 2 dikali 23 atau bisa kita tulis 23 dikali 2 ya, KoFriends. Karena pada operasi perkalian itu berlaku sifat komutatif. Supaya menghitung yang lebih mudah, bilangan terbesar bisa kita tuliskan terlebih dahulu. Kita kalikan ya, 2 dikali 36, 2 dikali 24. Maka hasil perkaliannya adalah 46. Itu artinya keliling persegi panjang pada gambar tersebut adalah 46 cm. Kalau begitu jawabannya opsi yang B ya. Yeay, ternyata gampang ya. Kita sudah selesai nih mengerjakan soalnya. Semangat belajar ya, KoFriends. Dan... Terima kasih.